Program belajar dari rumah di TVRI hari ini Untuk kelas SMP Membahas tentang tradisi asli Nusantara Gongbuluh Indonesia adalah negara yang punya banyak sekali budaya Dari berbagai daerah Kita harus ikut membantu melestarikan budaya daerah kita Caranya dengan mencari tahu dan mempelajari budaya itu Yuk kita cari tahu tentang tradisi asli Nusantara Gongbuluh Sambil belajar Dari rumah Alat musik perkusi yang digunakan dalam pertunjukan Gongbuluh Dalam pertunjukan Gongbuluh Alat musik utamanya adalah Gongbuluh Lalu ada juga alat musik lainnya yang digunakan Yaitu gendang dan rebana Semua alat musik yang digunakan dalam pertunjukan ini Adalah alat musik perkusi Sementara musik melodi didapat dari vokal atau lagu yang dinyanyikan Cara memainkan Gongbuluh Gongbuluh dimainkan dengan cara diketuk menggunakan jari-jari pemainnya Tapi alat musik ini juga bisa dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan tongkat pemukulnya Contoh alat musik tradisional dan deskripsinya 1. Angklung Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat Alat musik ini terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan atau diayunkan 2. Gong Gong adalah alat musik yang berasal dari Jawa Tengah Gong bisa menghasilkan suara dari getaran perunggu yang dipukulkan dengan pemukulnya 3. Serunai Serunai adalah alat musik dari Sumatera Barat Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup dan menghasilkan suara yang melengking tapi tetap merdu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!